Hai sekarang masuk ke proses yang kurapakah terakhir ya Coba sebutkan adab mengantarkan jenazah pajak yang saya ketahui oleh orang Hai yang nantaran siapa yang nantar berarti jenazahnya enggak dipegang di apa itu dia panggul Oke panggul berapa orang yang manggung yang manggung berapa 8 8 8 Hai itu diringin dua enggak Asuka Iya apa doanya sekarang ada di pemakaman apa aja ada pada di pemakaman yang harus dilakukan kita akan ke pemakaman nih sebelum ke tempat kuburan pasti kita masuk ke pemakaman kan nah apa aja di pemakaman itu ada padatnya salam ke salam bisa ada yang harus dilepas apa yang enggak boleh dibawa ke dalam pemakaman akun aku selantau potok-potok selantau udah posisi lahat kan kita udah mau masuk nih proses kita udah di dekat kuburannya nah posisi lahat itu sebagai di posisi mana yang bawah yang bawah yang bawah di bak ngadep kemana di kanan apa kiri kanan kanannya oke nah nah siapa yang memasukkan mait majin aja ke yang lahat siapa laki-laki kalau perempuan boleh nggak nggak kenapa oh oke 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 kayak pia masukkan di jinazah kayak pia cara memasukkan jenazah dari posisi mana dulu yang harus dimasukin posisi badan badan dulu kepala apa badan bagian mana yang dulu ini kan pasti kan kita ngangkar nih oh iya sebelum kita ngangkat tangan kanan pas kita mau ngurur itu bagian mana dulu di bagian bawah apa atas tang kanan kita atas tang kiri berarti di bawah nah kan dipegang diangkat diangkatnya langsung teangkat kuat apa peran nah habis itu kan di oper ya pas mau masukkan sekarang sekarang huburnya itu posisi mana dulu yang harus didalui bagian pala kak badan dulu badan berarti dari dada sampai sebelum kaki abis itu kaki yang mana yang paling utama kepala berarti gini ya baru gini kepala abis itu tengah baru akhir kaki oke doa masukkan di jenazah oke kan udah masuk nih ya nah itu posisi jenazah menghadap kemana kiblat berarti lurus tengkorok terentang apa-apa terentang lurus terentang tengkorok apa-apa posisi yang mana menghadap kiblat berarti kalau tengkorok berarti gak menghadap kiblat berarti gimana dimiringin dimiringin yang dimirikin bagian apanya kaki eh pala berarti pala aja kepala sama kaki berarti kaki aja kemana itu badannya iya badan oke kemana posisi kemana kanannya ke kiri kanan kanan oke nah abis kan udah tuh udah dimiringin abis itu dimiringin diapain setelah itu dikasih bantal si bantal si bantal bantal apa itu dari dari apa dari tanah oke setelah dikasih tanah nih dari bantal dikasih apa diapain diapain kan udah dikasih bantal di miring dikasih bantal dari papan abis itu diapain 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 buat di tanah oke berarti gak dibuka ya alam buka dulu itu posisi dibukanya itu setelah apa setelah dikasih bantal setelah bantal baru yang dibuka di bagian posisi apa aja di bagian mana aja kepala 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 aja apa dada udah kepala sama dada aja ya kaki kaki udah oke nah setelah dibuka diapain di di kasih papan oke papan nah setelah dikasih setelah dikasih papan diapain kamu udah ditutup dikubur dikubur setelah setelah oke dikasih tanah oke doa doanya apa kan udah dikubur di doain gak doanya doanya apakah doa oke ya itu kan sebelum didoakan pasti kuburnya kan dikubur sih jenajanya itu batas tinggi atau batak kuburannya itu kan kan kuburan nih jenajanya kan termasuk dari kapanin dari papan nah itu ditimbun jenajanya itu dikubur lah itu sedata dengan tanah atau ditinggikan atau ditinggikan berapa dikubur 5 meter oke 5 meter segini 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 oh segitu oke nah setelah itu ini setelah itu diapain diapain kan nanti dikasih batu nisan biar apa mengenal kanda oke bagus hai 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 hai